Aksi jambik debut J.I.Z sang tembok kokos skuad Garuda Trauma Vietnam berujung kekalahan, Ragnar Orat Mangun siap main di berbagai posisi Sembaga informasi selengkapnya hanya di Garuda Space All Day Hipnas Indonesia berasa mempermalukan Vietnam adalah kelanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Tampil di hadapan puluhan ribu supporter skuad Garuda mampu meraih kemenangan 1-0 lewat kaki Egy Molona Fikri Menturunkan dua pemain baru yakni J.I.Z dan Dayton Noel Skuad Aswan Sintayong mampu tampil solid di babak pertama Namun masuknya peratamaran di babak kedua berhasil mengubah jalannya pertandingan Serangan skuad Garuda yang sempat buntu di babak pertama berhasil jair Hingga mampu mencuri gol lewat skema lemparan jarak jauh peratama arahan Masuknya Egy di babak kedua pun menjawab skema Sintayong Yang akhirnya mampu mengunfaatkan bola di depan gawang Kemenangan 1-0 atas Vietnam ini pun cukup menjaga asa tim Nas Indonesia Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Semua kini skuad Garuda bertengger di posisi kedua kelas men sementara Group F Kemenangan tim Nas Indonesia atas Vietnam menyisakan momen tersendiri Salah satunya datang dari debut J.I.Z yang sukses tampil klinis di belakang skuad Garuda McVenicia tersebut mampu beberapa kali menunjukkan aksinya Hingga para penggawa Vietnam sulit untuk menembus lini pertahanan tim Nas merah putih J.I.Z tampak mampu menggantikan perancur di abad yang tengah menggalami cedera Namun apresiasi juga patut diberikan kepada Hafner dan juga Rizky Rido Yang juga tampil solid pada laga kali ini Sementara itu hal berbeda dialami oleh Nathan Noel yang tampak membutuhkan adaptasi Debut Nathan tampak terkendala cuaca panas di tanah air Hingga kurangnya kebestri dengan pemain lain Kenal di demikian skuad Garuda masih memiliki dua amunisi tambahan Untuk kembali mempermalukan Vietnam di laga kedua Sosok Ragnar Orhat Mangun dan Tom Haye pun bisa menjadi solusi pemecah kebuntuan di kandang Vietnam mendatang Berbicara tentang laga kontra Vietnam tak lepas dari drama yang dipertolongan publik Nguyen tersebut Pada laga kali ini, skuad Aswan Filipe Trozie masih sering menunjukkan drama Hal itu terbukti ketika back Vietnam mencoba memprovokasi Egy Meluna Fikri di menit-menit akhir pertandingan Satu hal yang tak kalah menarik, wasit pada laga kali ini tampak berat sebelah usai para punggawa Garuda gampang menerima kartu kuning Padahal Vietnam sendiri cukup sering melancarkan pelanggaran keras kepada Marcelino dan kawan-kawan Di sisi lain, evaluasi juga patut diberikan kepada Sintayong Lantaran tampak telat mengganti pemain Hal itu terlihat di bapak kedua ketika Rafael Struik telah kehabisan tenaga Namun Sintayong baru memasukkan Ramadan Sananta di menit akhir pertandingan Beruntung, skuad Garuda mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir laga Entah sesuai kebutuhan taktik atau tidak Namun harapannya pada lag kedua nanti, Sintayong jauh lebih celih memaksimalkan potensi pemain Untuk itu, mari terus dukung para juangan skuad Garuda di bapak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Jordi Amat mengungkapkan rasa kecewanya setelah dikonfirmasi tidak dapat bermain untuk tim Nas Indonesia Dalam pertandingan melawan Vietnam pada bapak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 karena cedera Meskipun terpaksa absen, Jordi Amat pun berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan kepada timnya Dan mengajak supporter untuk hadir di stadion Selain Jordi Amat, tim Nas Indonesia juga akan kehilangan elegan bagot yang mengalami cedera Menghadirkan tantangan baru bagi pelatih Sintayong Peran yang biasanya diemban oleh Jordi Amat kemungkinan akan diisi oleh J.I. Zes Sementara posisi bagot mungkin akan ditempati oleh Justin Hauptner Kedua pemain tersebut merupakan langganan starter di tim Nas Indonesia dan kerap menjadi andalan di lini belakang Gelandang tim Nas Indonesia Ivar Jenner mendapatkan suntikan kekuatan kalah menghadapi Vietnam di SUGBK Sebab ia kedatangan sang ayah Bahkan dikutip dari akun Instagram at pemain.ke-dua belas Ayah Ivar Jenner jauh-jauh terbang dari Belanda ke Indonesia langsung sejak menyaksikan anaknya berlatih Ayah Ivar Jenner tampak hadir langsung di stadion Madya Diketahui kedua orang tua Ivar Jenner merupakan asli Belanda Sementara keturunan Indonesia didapat dari neneknya yang berasal dari Jember Ivar Jenner memilih membela tim Nas Indonesia tak lepas dari janji bersama sahabatnya yakni Justin Hauptner Serta Noah Geyser yang telah meninggal dunia Publik Malaysia heran tim Nas Indonesia bisa dapatkan pemain berkelas seperti Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun Hal itu mengingat keduanya adalah pemain grade A yang bukan perkara mudah untuk bisa menaturalisasinya Dikutip dari media Malaysia, makan bola bahkan masyarakat Malaysia menyeroti Kibrah Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun selama di Eropa Herannya masyarakat Malaysia tentu hal yang wajar Mengingat untuk membujuk seorang pemain bertalenta agar bersedia membela tanah leluhurnya yang berada di peringkat bawah Bukanlah perkara yang mudah Namun berkat kerja keras PSS IDA seluruh stakeholder yang ada Maka pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di Eropa satu per satu bersedia untuk membela tim Nas Indonesia Malaysia memang menempuh cara yang sama seperti hanya Indonesia Yakni menaturalisasi para pemain Sayangnya hasil yang didapat oleh Harimau Malaya itu justru berbanding terbalik dengan Indonesia Buktinya diajong biala Asia 2023 kemarin Mereka tidak mampu berbuat banyak Anakasuk Kim Pankun harus terbenam di dasar kelas main dan angkat cover terlebih dahulu Masyarakat Indonesia rame-rame menyudur media Vietnam South the Town Yang mengunggah video konferensi per Sandy Walls dan Sintayong di laga tim Nas Indonesia versus tim Nas Vietnam Sebelumnya, masyarakat Indonesia kerap dibuat geras sejumlah pemberitaan yang dibuat oleh media-media Vietnam Di mana pemberitaan yang mereka keluarkan sering menyudutkan tim Nas Indonesia Ambil contoh pemberitaan yang baru-baru ini dikeluarkan VN Express terkait Duan Van Hau yang provokatif Karena itulah, mumpung banyak jurnalis Vietnam yang berada di tanah air Serangkaian guyonan dilontarkan oleh detizen tanah air Mereka pun kompak melemparkan jandaan kepada sejumlah unggar informasi yang dikeluarkan oleh media-media Vietnam Dikutip dari kolom komentar akun TikTok media Vietnam South the Town Banyak wargane tanah air yang menyebut Vietnam menggunakan kamera tahun 90-an Usai menjalani sumpah, pemain keturunan Cyrus Margona mengungkapkan alasannya kembali menjadi warga negara Indonesia Yang menyebut hal itu dilakukan karena ingin bermain untuk tim Nas Indonesia Apa yang dijalani oleh Cyrus bukanlah merupakan proses naturalisasi Melainkan pemain berusia 22 tahun itu hanya tinggal diberikan status sebagai WNI saja Dalam hal ini, staf ahli Kemenpora RI bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamedan menjelaskan Bahwa Cyrus Margona sebenarnya telah memiliki KTP Indonesia Tetapi ketika ingin membuat paspor, pengajuannya ditolak Hal itu terjadi karena status WNI-nya tersuspen Oleh karena itulah, Cyrus Margona sangat bahagia ketika dirinya bisa kembali mengambil status WNI-nya Pasalnya proses yang dilewatinya untuk mencapai tahap ini sangatlah sulit Kipar bertalenta tersebut bahkan bertekad memikat hati Sintayom untuk mendapatkan panggilan ke Squad Garuda Kipar tim Nas Indonesia Adi Satrio mengaku tidak masalah jika ada kipar naturalisasi di Squad Garuda Adi Satrio menilai kehadiran kipar keturnal seperti Cyrus Margona akan memberikan warna baru Dia pun akan berusaha meningkatkan kualitasnya agar tidak kalah bersaing untuk tetap berada di Squad Garuda Kipar PSIS Semarang itu mengatakan keinginannya bukan hanya bertahan di tim Nas Indonesia Akan tetapi dia juga ingin menjadi kipar utama tim Aswan Sintayom Kelak Adi Satrio pun menjelaskan yang terpenting saat ini akan terus berlatih dan meningkatkan kualitas Hal itu agar punya kesempatan menjadi kipar utama di tim Nas Indonesia Terlepas dari hasil laga di pertandingan pertama tim Nas Indonesia bakal mendapatkan senjata baru Untuk menghadapi Vietnam pada 26 Maret mendatang Pasalnya Ragnar Orat Mangun hampir dapat dipastikan debut bersama Squad Garuda Ragnar Orat Mangun pun bisa bermain di posisi gelandang serang, striker dan juga winger kiri Hal tersebut pun membuat tim Nas Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan gol di setiap laganya Sementara itu Ragnar Orat Mangun mengaku tak peduli bermain di posisi manal pun Karena yang membutuhkannya adalah pelatih Namun ia berharap bisa membantu tim mendapatkan hasil bagus saat diberikan kesempatan bermain Pemain berusia 26 tahun ini pun mengaku suka bermain di posisi nomor 10 Kena di demikian, Ragnar Orat Mangun pun tak mempermasalahkan ditempatkan di posisi mana Karena yang terpenting bisa bermain bagus Dalam hal ini ia menilai pelatih tim Nas Indonesia Sintayong tahu posisi apa yang terbaik bagi dirinya Sekian News Flash, kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan tim Nas Indonesia Nantikan News Flash edisi dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!